Intro Alhamdulillah akhirnya kita pun suka Anak Kita lain Jangan digalakin Jangan digalakin Jangan digalakin, nggak disayang Kalau kita sayang-sayang kita lain Gue ngacau Aku nggak bisa aja, nggak ada kamu sebelah aku Emang waktu akhirnya kamu bangun Aku bilang, eh jangan begitu Dia lagi bilang, katanya dia Kamu nggak bisa, aku nggak bisa tudur sayang Nggak ada kamu sebelah aku Aku bilang, ini kayaknya jam waktu kamu bangun tidur deh sayang Oke guys, kita udah sampai Di kapan Ini bukan yang wujud Cairo Memang beda pesawatnya yang pertama saya Dari Jakarta Ke Doha Bisa Kemudian juga Empat seat ini bisa menyatu Kita berimpat Bisa Meja-mejanya Yang penghalangnya Kalau ini Kita agak miring-miring Tapi ini bisa Ini kita bisa turunin Kita tetap rata Yang penting saya dan suami itu bisa Ada penghalang Sama sekali Ya kan bang? Ini ada kabur Bisa berikan Itu yang penting Ya paling penting Gila besar, gila besar Gila besar, gila Lirik Maksudnya ada yang suling Mau bantal Perial 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 ini Oh Di bahan-bahan di bakal saya Gimana perjalanan? Gimana perjalanan? Enak Penuh dengan tantangan Tidur ya? Tidur Ternyata jauh sekali Menghabiskan berapa? 17 jam 17 jam Juga sejauh Luar biasa Seluruh 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 Akhirnya Tanya sampai dimana Kita Kita sampai di Kairo Umum Nggak ada anak-anak Jadi nggak ini ya Rupiah Nggak ada yang teriakan Aduh Nggak ada yang teriakan Mantih Ayrah Alhamdulillah kita telah tiba dengan selamat di Cairo dijemput langsung oleh teman kita Pak John Admiral dan Pak Duka Besar sudah atur semuanya kita sekarang mau menuju ke Pasar Al-Azhar dan bisara kita juga akan ke Al-Azhar dan kemudian kita akan istirahat sore di New Cairo gimana Pak ujaranya Pak Coba? ujaranya enak sekarang ini sekitar 20-an cukup nyaman pandeminya aman sih sekarang? soal pandemi pandeminya ya.. jaga ajar tetep Pak Duka juga ya.. tetap master Alhamdulillah ada bisa lojong cukup cukup tapi tuasnya di Cairo gimana gak? enak sih terang, panas tapi udara-nya dingin enak panas masya Allah masya Allah menyenangkan enak, luar biasa pengalaman pertama ya cepat kaget juga sih tadi cuma pas udah dapet rotenya luar biasa ini kaya orang mimpi kenapa ya? dia bangun berbeda dia lagi bangun berbeda lagi ya inilah Cairo kalau dia seperti ini tadi bersin-bersin sekarang senyum tadi bersin sempat bersin-bersin ini jangan gitu ya ini bangun dia tapi gue lihat ada pengantin lewat kayaknya dia berminat minatnya dia? ya Allah kayaknya dapet jodoh orang Mesir ya betul orang Mesir orang kaya gitu ya amin lagi amin lagi Ali nah Ali kayaknya tadi ada pengantin lewat sendiri dia bilang kalau boleh kalau boleh dia boleh dapetin kalau dia mau gitu oh gitu karena saya kan perjalanan saya kan tanpa istri jadi sedih ada orang pengantin sedih damn tapi sediri lagi pengantin sediri lagi tadi ya ibu Selvi ya ibu Selvi makin sedih lagi dengarnya nih udah biasa sebabnya memang emang mau sama mau di Jakarta gitu sebenarnya di Jakarta saya ikut dapetin ya iya kemarin pas belum berangkat bilang ibu Selvi bilang ibu Selvi bilang udah titip-titip pagi pokoknya bubur 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 jam 12 bubur dikubat bubur dihalusin bubur dihalusin makanya padahal suster sih padahal suster sih padahal suster oh ada suster dia yang buat ya wakil nangis dia wakil nangis dia wakil ada suster ada suster kita alhamdulillah disampai disini di pasar tradisional apa namanya? namanya Al Halili Al Halili Al Halili Al Halili ini tradisional banget tapi sini ada tempat ziarah ya pak ya ziarah apa pak disini? Sena Hussein Sena Hussein njit ya kita njit anaknya Rasulullah ini adalah Al-Azhar jadi orang Indonesia banyak sekolah disini di Al-Azhar ini susah banget kampusnya gimana Hussein? ceritakan dong bagaimana Al-Azhar disini? Al-Azhar ya ada di Jakarta ada Al-Azhar itu ada sekolah tadi ya dong aduh kacau nih ya sirihas di Mesir itu sahih teh sirihas teh duduk di daras men sahih teh baru pertama kali Alhamdulillah dia ajak sama Pak Fadel kamu berapa? tidak saya di Indonesia Indonesia ini ceritanya ini magam Sayinah Hussein ini itu waktu perang Karbala kepala yang dipenggal kepala badannya ada di Karbala di Irak kepalanya dibawa ke Mesir saat itu dibawa ke persebanan ke Khalifah Yazid dulu jadi Sayinah Hussein itu membela diminta merakyat Irak untuk merdekaan mereka jadi dipenggal dibawa ke Mesir dan disini banyak kuburan dari keluarga nabi yang meninggal di Masih ini dikenalnya Masjid Sayinah Hussein atau Pasar Sayinah Hussein terima kasih dan di sini terima kasih terima kasih dan di sini Kita sekarang berada di makamnya Husin. Husin adalah cucu daripada Rasulullah, saudara dengan Hasan. Tetapi dalam sejarah, itu kepalanya Saidna Husin itu waktu zaman pemerintahan Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah di sini, itu seluruh keluarga-keluarga Rasul itu dipindahkan ke sini. Satu di antaranya adalah Saidna Husin. Nah, dalam sejarah itu kan beliau dipotong di Karbala dan kepalanya dibawa ke beberapa tempat. Satu di antaranya. Al-Fatihah. Mereka bersaudara ada tiga, ada Hasan, Fusen, dan Jainab. Ini adalah anak dari Ali bin Abi Talib, ibu dari Fatimah Tujahra. Fatimah Tujahra ini adalah anak daripada Rasulullah yang sangat Rasulullah sayangnya. Nah, mereka inilah penyurus-penyurusnya daripada umat Rasulullah di muka bumi. Karbala sama di sini? Iya, jadi dulu itu kepalanya Saidna Husin itu dibawa ke sini. Terus diangkat lagi, ditaruh lagi, disatuin lagi di Karbala. Kan jalan tuh dari Syria, mana-mana-mana. Tapi ada dua versi. Ada yang bilang di sini. Mereka bilang enggak, dibawa lagi. Tapi kita niatkan tapi semua jualan. Udah ziarah, kayak itu kayak yang Fatimah 2 ini juga sama begitu. Ada yang di sini, ada yang di sana. Jadi udah ziarahin aja, anggap aja ada. Ini memang udah dibawa ke sini. Kita enggak tahu yang mana yang tergantung sangka bayi kita, insya Allah. Tahun 2020 saya ke sini, tahun lalu ya. Saya ke sini, belum ada renovasi seperti ini. Jadinya masih rapi lah. Enggak terlalu krodit. Saya tuh kenapa kalau sekarang agak krodit. Karena ternyata baru berapa hari yang lalu ya, ada kebakaran di sini. Sehingga berdampak ke sini, hawaknya. Sehingga akhirnya dia melakukan pengecetan kembali, perapian kembali. Dia renovasi total. Dan jualan-jualan di sini pun juga pada diusikan. Enggak boleh. Selamat malam. Jadi kita ketemu mahasiswa Al-Azhar nih di Mesir, selalu disini tuh banyak banget mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, yang ada di Cairo. Tentu-tentu semuanya dari Al-Azhar. Iya kan mereka di Al-Azhar, dilihat sekolahnya, astinya kita mau tau dong gimana sih suka dukanya, apa banyak sukanya, atau banyak dukanya, atau banyak happy-nya sekolah disini. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih lima tahun disini, dan sekolah di Al-Azhar itu pasti penuh suka dan dukanya, dan yang paling mengesankan adalah guru-gurunya hebat-hebat sekali, saya dari Jakarta. Oh Jakarta? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah? Madura. Wess, Madura, wah sate sate Madura. Yang ini? Dari Jakarta. Jakarta? Dari Medan. Medan? Wah Medan. Jombang. Jombang. Oh Jombang, ya Allah. Inilah BNK Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu Indonesia, saling cinta, saling sayang. Ada di Mesir pun Cairo, tetap saling sahaja, tolong menolong, saling sayang. Jombang. 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 Jadi di El Halili itu, kalo malem tuh ada kayak tempat teh ngopi gitu, nah di dalem tuh katanya kayak cafe tertua yang ada di sini lah, jadi dulu Gus Dur tuh pernah kesitu. Jadi terkenal dong. Terkenal banget, jadi ntar ada-ada nih mereka tuh, jangan kesini aja, jangan kesini lagi. Kayak ntar ada malem-malem tuh kayak mereka pada nyanyi-nyanyi, main gendang, pake meja, rame-rame gitu, seru sih. Waktu pas itu aku kesini sama gue kayak gitu. Oh udah pernah lihat? Udah. Nah setelah kita lihat ruang tamunya, ini kita lihat kamarnya lumayan lah, kayaknya kurang lebih 100 meter lah ini. Ini kayak gini, pahal di sholat. Ih kalo denuran seneng banget, emang bisa main-main sih tuh denuran. Tapi rumahnya keren-keren loh, Tan. Kayak di Saudi-Saudi, kayak dicetak-cetak emangnya. Ini malem-malem berminat aku tinggal di sini. Udah tanya DP berapa? DP-nya 10.000. Aku kasih mama nih, aku tau deh. DP-nya 10.000. DP-nya 10.000 aja mah, abis itu batalin. Nanti tuh, minggu depan, bulan depan kesini lagi buat tarik duit. Tarik duit. Kayak gitu aja mendingan. Bisa emang ya? Iya, ambet ini ya. Betul. Gak ada capeknya istirahat, kek. Istirahat. No sisah, no capek. Tapi no sisah, baru gua ngantuk. Abisnya di sini kita ke mall. Ya, di mall segar juga. Masih kita ke mall. Ayo! Sama siapa nih? Sama anak-anak mesin cantik-cantik. You pretty? Yes! You pretty? Yes! Enak banget. Serasa kita gak mau turun kalo kayak gini. Kapan lagi? Haji Limbang. Haji Limbang. Oh mau ke belakang. Oh mau turun? Eh mau ke belakang. PuaSha BOH! Kep my culko, kek. Kep omograan ata.. Orang kama3 lo bikin tapaa kanal cepje? Kep omograan ata bing himk... Kep omograan, te ỉ bal gagang susun hor,